Jangan ragu untuk subscribe ya, dan pastikan tekan tombol loncengnya. Jangan ragu untuk subscribe ya, dan pastikan tekan tombol loncengnya. Jangan ragu untuk subscribe ya, dan pastikan tekan tombol loncengnya. Jangan ragu untuk subscribe ya, dan pastikan tekan tombol loncengnya. Oke, alasan pertama, yaitu ban ukuran 615 sangat jarang ada yang jual, ketika ada yang jual pun, itu pun harganya sangat mahal. Mahal banget sih, kalian bisa cek sendiri ya. Kemudian, alasan yang kedua, itu sangat ribet di setiap penggantian. Kalian harus membuka setiap sisinya. Solusinya, Anda harus ganti velg atau ring ukuran 28 x 915 atau 8 x 15 x 15 peserta ban-nya. Untuk pertanyaan yang kedua, ini terkait dengan safety atau keamanan ya. Sebenarnya aman gak sih, kalau ban double diganti ban single, apa, ntar gak jomplang atau terguling atau apapun. Oke, sebenarnya ini pertanyaan yang sedikit susah, tapi wajar sih pertanyaan itu. Pasti kalian tanyakan gitu, sebetulnya, hal ini kurang safety bagaimanapun, pabrikan atau dealer ataupun prinsipel itu sudah mempunyai hitungan tersendiri. Mengapa untuk unit 3 ton dengan ketinggian 5 meter ini memakai ban double di setiap sisinya? Pasti mereka punya alasan tertentu. Tapi hal ini masih bisa dianggap wajar ketika kalian mengganti dari ban double ke ban single. Karena apa? Karena ada beberapa unit forklift yang lain selain Mitsubishi ini memakai ban single untuk ketinggian yang sama-sama 5 meter dan sama-sama 3 ton. Jadi, menurut saya hal ini masih wajar ketika kalian mau menggantikan. Penggantian ban double ke ban single tentunya ada faktor yang mempengaruhi, yaitu mahalnya harga ban double tersebut, yaitu ban 615. Tidak mengerti harganya berapa, tapi di kisaran 5 jutaan lah untuk satunya ya. Kemudian kalau kalian mau mengganti empat-empatnya atau dua sisi kanan ataupun dua sisi kiri, ya kamu harus habis 20 jutaan lah. Satu ban 5 juta kali empat kan, ya 20 jutaan. Jika kalian mengganti dengan ban single beserta velg-nya, anggap saja velg itu investasi di awal ya. Untuk pertama kali mengganti ban single, kalian cuma habis 13-15 jutaan lah. 14-15 jutaan untuk mengganti di awal. Selanjutnya pasti lebih murah. Mungkin untuk ban single setiap penggantiannya mungkin hanya sisi kitaran ya 12 jutaan lah. Itu penghematan yang luar biasa daripada setiap penggantian dengan ukuran nomor 16-15 kalian harus mengeluarkan 20 jutaan. Itulah alasannya mengapa penggantian ban double ke ban single ini sangat banyak diminati. Dan mungkin dari pabrikan ataupun apa lebih memikirkan hal ini. Jika kalian kurang setuju dengan alasan tersebut, kalian mempunyai alasan atau pendapat yang cukup bagus, mari kita sharing dan berkomentar di bawah ini. Semua pilihan dalam penggantian ban double ke ban single, Anda sendiri yang menentukan apakah Anda ingin penghematan yang maksimal atau Anda ingin dirasa sesuai dengan perintah dari dealer ataupun prinsipal, ya silakan itu sah-sah aja. Kalau kalian mempunyai budget yang banyak, mungkin saya sarankan kalian tetap mengganti dengan ukuran yang sesuai di dealer ya. Jadi, tapi dengan catatan kalian harus mencari barangnya kemana-mana. Dan barang itu susah. Oke, jika kalian menginginkan ban yang digunakan di video ini, kalian bisa kontak atau menghubungi di link deskripsi. Saya sudah cantumkan semuanya. Oke, sekian video sharing dari saya. Wassalamualaikum.